Jumpa kembali lagi bersama saya, Ali Akbar Muhammad, bukan Ali Akbar stand-up komedi ya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu juga orang hebat di Indonesia. Bung Jemi, nama panggilannya, nama aslinya Irwansah kalau di Zoom ini, masuknya di Zoom ini. Nah, kali ini saya dan Bung Jemi akan berbincang-bincang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan oligarki dan respon gerakan rakyat. Karena kita tahu secara bersama, pemilu tahun ini, 2024 ini, menyita diskusi dan diskursus yang begitu luas di tingkatan elit maupun di tingkatan masyarakat. Nah, langsung saja Bung Jemi, karena tadi saya sudah memperkenalkan Anda. Nah, pertanyaan pertama saya mungkin berkaitan dengan bagaimana dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap situasi politik di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Ali sudah diberi kesempatan untuk bicara di podcast Anda. Suatu kesempatan yang saya apresiasi gitu ya, karena memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan kawan-kawan dari Partai Buru dan mungkin juga kawan-kawan di Indonesia Timur, terutama Maluku Utara ya, tempatnya Ali. Terkait dengan pertanyaan tadi mengenai dampak dari putusan AMK, mungkin saya fokusnya bukan di aspek hukum ya, karena saya bukan dari, latar belakangnya bukan dari tata negara atau hukum secara spesifik, tapi saya dari ilmu politik dan sebetulnya kalau kita lihat ini dari kecamata politik, khususnya bukan semata-mata politik sebagai prosedur, maka kita melihat putusan AMK ini sebetulnya suatu kemenangan bagi oligarki. Jadi bukan, walaupun ketiga calon yang ada itu adalah tidak bisa dikatakan bukan calon oligarki, maksudnya ketiga calon itu sebetulnya berbagai riset, berbagai kajian sudah menunjukkan ada didukung atau ada keterlibatan oligarki di belakangnya, walaupun mungkin derajatnya berbeda-beda dari ketiga kandidat, tapi sekalipun hanya satu pemenang di dalam keputusan AMK, tapi secara politik dalam kacamata analisis politik yang kritis, ini kita melihat sebetulnya dari analisis politik yang dipengaruhi oleh kerangka atau kacamata tesis oligarki, ya sebetulnya ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah kemenangan oligarki. Kenapa? Karena keputusan ini menunjukkan bahwa pada akhirnya konsensus diantara oligarki lah yang menentukan keputusan lembaga kekuasaan negara bahkan yang tingkatannya judikatif. Jadi kalau di eksekutif atau di legislatif, sebelumnya sudah banyak analisis ataupun kesimpulan bahwa oligarki bisa masuk ke sana dengan prosedur demokrasi elektoral, beli suara, lalu mengkooptasi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk gerakan sosial. Nah, tapi sebelumnya tidak terbayangkan bahwa institusi judikatif juga bisa dikuasai oleh oligarki, atau bisa ditundukan, atau bisa dikendalikan oleh oligarki. Mari kita periksa dari hasil keputusan. Hasil keputusannya itu komposisinya kan sebetulnya tidak bulat ya. Jadi dari delapan hakim, sekalipun sempat memberikan harapan semu di masyarakat, atau para pengamat bahwa, oh, pamannya Gibran, mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi, tidak boleh terlibat dalam kasus ini. Maka seolah-olah dia memberikan harapan sedikit angin-angin segar, atau angin janji lah gitu ya, kepada mereka yang marah kepada proses keputusan MK sebelumnya yang dianggap curang, atau bahkan beberapa kalangan seperti teman-teman yang mengadvokasi gerakan dirty food gitu, seperti Bivitri dan kawan-kawan mengatakan ya ini udah apa namanya penjegalan konstitusi, atau pembajakan konstitusi, pengkhianat konstitusi. Tapi kenyataannya sekalipun hakim MK, mantan ketua MK, Pamanegi Gibran itu tidak ikut, tapi ternyata hasil akhirnya 53 ya kan, karena satu suara dari ketua hakim yang menggantikan Pamanegi Gibran itu, bernilai dua, ketua hakim konstitusinya bernilai dua. Nah ada beberapa poin yang mesti kita cermati disini secara politik, yang pertama suaranya tidak bulat, menunjukkan bahwa secara simbolik itu membingungkan buat publik gitu ya, bahwa seolah-olah tidak seluruh tidak seluruh pimpinan lembaga kekuasaan negara di MK itu bisa dikendalikan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik hanya satu hakim mahkamah konstitusi yang tegas mengatakan bahwa ini pelanggaran yang buruk atau bahkan bisa dikatakan lebih buruk dari pemilu order baru. Yang lainnya tidak seberani dan tidak setegas itu. Nah sementara empat yang lain mendukung atau menolak gugatan, tapi secara keseluruhan berbagai analisis sudah tersebar di media masa seperti Tempo dan lain memberitakan bahwa hakim-hakim konstitusi ini terikat atau terkunci oleh keputusan MKR 90 yang sebelumnya sudah mereka hasilkan juga. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan ini suatu skenario yang sudah atau suatu persiapan peristiwa politik yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh kalangan oligarki. Mereka sudah mempersiapkan pembajakan di keputusan MK 90, sudah tahu, sudah mengantisipasi salah satu skenario yang ada pencopotan ketua MK, dan sudah tahu kalau nanti pas ke pemilu ada gugatan kecurangan pemilu, maka keputusan sekritis apapun, seterbuka apapun dalam liputan publik, liputan media yang dikonsumsi publik, dia tetap nggak bisa keluar dari keputusan MK 90 itu. Nah ini kan menunjukkan kemenangan, kemenangan pengorganisasian politik oleh oligarki. Oligarki sudah mempersiapkan sejak lama, sudah tahu juga bahwa di antara oligarki, solusinya ada atau penyelesaian itu adalah kompromi. Kita lihat pas ke keputusan MK itu beberapa hari terakhir ini, partai pengusung lawan dari Prabowo Gibran sudah menyatakan diri bergabung PKB dan Nasdem. Artinya terulang kembali, dan masyarakat sudah lama memiliki kecurigaan tentang ini, bahwa ya pada akhirnya semua ini dalam bahasa kekecewaan rakyat, hanya sandiwara pada akhirnya akan diselesaikan dengan kompromi. Kita masih menunggu apakah PKS dan PDIP akan juga bergabung, tapi dugaan saya sih pasti akan disisakan satu di luar. Nah, jadi poin pertama itu bahwa ini sudah dengan baik diantisipasi oleh oligarki, seluruh tahapan prosesi politik itu sudah dilakukan, sudah dipersiapkan, dan hak-angket yang dulu disuarakan oleh rakyat, oleh masyarakat luas, masyarakat sipil, mahasiswa, dan lain-lain, itu tidak berani dilakukan oleh anggota-anggota parlemen. Kita lihat para pengusung-pengusungnya, kebanyakan tidak terpilih kembali, seperti Masinton, Pasaribu, dan lain-lain. Jadi, ini semua menunjukkan bahwa oligarki sudah mempersiapkan keputusan MK ini dengan matang, bahkan mungkin kita bisa berspekulasi lebih dari satu tahun, mungkin dua tahun sebelumnya skenario ini digodok di dalam tim-tim oligarki, di kalangan elit oligarki, dengan berbagai intelektual tukang yang menjadi pendukung mereka, ini sudah diketahui berbagai oligarki di seluruh dunia, apakah itu di Rusia, di Amerika, dan lain-lain, didukung oleh intelektual-intelektual yang mempersiapkan skenario-skenario seperti ini. Jadi, konsekuensi pertama adalah berlanjutnya proses negosiasi dan kompromi antar elit yang kembali mengorbankan atau mengkhianati rakyat. Kita lihat selama proses kampanye kemarin kan, rakyat dimobilisasi dalam kampanye untuk mendukung, menyuarakan agenda-agenda kritisnya, agenda-agenda kritis untuk mendukung 01 atau 03. Tapi sekarang itu semua diabaikan, dilupakan. Ini pengulangan dari 2019, dan mungkin juga 2014 dalam derajat tertentu. Tapi paling mirip dengan 2019. Itu konsekuensi pertama. Jadi, berlanjutnya politik oligarki dan kebiasaan kompromi atau dagang sapi di antara mereka pasca pemilu 2024. Yang kedua adalah, konsekuensinya adalah semakin mengkhawatirkannya politik demokrasi elektoral kita pasca keputusan MKN ini. Karena artinya, kemampuan untuk memanipulasi pemilu jauh lebih penting daripada kepentingan untuk memastikan pemilu yang adil dan fair atau dapat diterima sebagai satu yang terbuka atau jujur. Jujur dan adil itu semakin jauh. Jadi, sepanjang dapat dicari celah hukumnya, maka aspek jujur dan adil berdasarkan rasa keadilan sosial atau kepekaan rasa keadilan di masyarakat itu tidak penting. Nah, ini berarti kan berita buruk bagi partai-partai alternatif ya, termasuk partai buruh. Karena artinya, untuk menuju 2024, maka agenda politik yang tidak bisa diabaikan sama sekali atau tidak bisa disepelekan sama sekali adalah perjuangan untuk mereformasi sistem pemilu kita. Aku menangkap sebelum lanjut ya. Nah, tadi kan saya menangkapnya bahwa ada kemenangan oligarki. Artinya, kemenangan Prabowo ini bagian dari konsolidasi memenangkan oligarki. Nah, kalau poinnya di situ artinya bahwa gerakan demokrasi, gerakan rakyat itu apakah mengalami kekalahan ataukah memang justru sekuat pengaruh oligarki itu sebegitu kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga konsolidasi demokrasi, konsolidasi gerakan progresifnya tidak signifikan melawan kekuasaan oligarki dari Pasca 1998 sampai pemilu 2024 tahun ini. Tentunya analisa seperti itu sudah banyak berada ya bahwa kemenangan oligarki artinya adalah kekalahan gerakan rakyat, gerakan sosial. Saya tidak sepenuhnya menolak hal itu ya karena memang tidak ada kekuatan politik gerakan sosial yang formal yang bisa menandingi saat ini. tapi mungkin saya mencoba menggeser posisi analisis sehingga ada nuansa dari statement itu. Jadi kalau menurut saya memang kalau kita mau menyimpulkan kekalahan itu ditandai tidak adanya kekuatan alternatif gerakan sosial yang bersifat tandingan dari tandingan di kekuasaan negara itu benar. Tapi kalau kita lihat bagaimana selama 10-15 tahun terakhir ini oligarki harus melakukan berbagai macam sandiwara penyiapan perekrutan kooptasi kepada tokoh-tokoh gerakan sosial kita tahu 2024 mereka yang dulu musuh order baru juga sudah bisa dikooptasi menjadi bagian dari pendukung oligarki itu menunjukkan sebetulnya daya atau potensi ancaman itu masih ada di gerakan sosial. persoalannya gerakan sosial tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri sekuat dan seberkelanjutan seperti yang dimiliki oleh oligarki. Biasanya yang dijadikan alasan adalah ketiadaan modal sehingga organisasi-organisasi gerakan sosial ketika bertransformasi menjadi misalnya partai politik dia operasi politiknya atau daya geraknya tidak seluas atau tidak secanggih dari oligarki. Tapi itu menurut saya hanya sebagian jawaban saja karena harus disadari terlebih dahulu bahwa gerakan sosial itu memiliki kecenderungan antipolitik sebelumnya. Jadi tidak mau bertarung di wilayah politik elektoral tetapi kemudian tidak mampu melindungi unsur-unsurnya yang bisa dirontok dikooptasi direkrut oleh oligarki hingga baru pada 2024 ada kesadaran misalnya seperti partai buruh didukung menjadi salah satu kanal dari gerakan sosial. Jadi saya tidak melihat ini sebagai sepenuhnya kekalahan tapi sebagai penanda bahwa kekuatan oligarki masih memperhitungkan gerakan sosial secara terbatas. Artinya ini tantangannya harus dilihat di sisi gerakan sosial apakah mereka mampu menyadari adanya potensi ancaman yang masih ditakuti oleh kekuatan oligarki. Persoalannya begitu banyak selama 15 tahun ini unsur-unsur gerakan sosial yang sudah direkrut menjadi bagian dari oligarki sehingga mereka menjadi akli-akli yang melaporkan kepada oligarki. Oligarki ini kan harus kita sederhanakan bahasa gampangnya kapitalis birokrat atau di zaman sebelum 65 disebut sebagai kabir. Para kapitalis birokrat ini merekrut banyak unsur-unsur mantan-mantan aktivis gerakan yang kemudian melaporkan dimana kelemahan-kelemahan dari gerakan. Jadi itu menandakan bahwa gerakan masih diwaspadai. Pertanyaannya sejauh mana kemampuan pasca hasil-hasil pemilu dan keputusan MK 2024 ini membuat gerakan sosial mampu mencari rumusan mengorganisir diri dan melindungi anggota-anggota gerakan sosialnya dari godaan pembajakan oligarki yang sudah berlangsung selama 30 tahun terakhir ini sejak reformasi 25-26 tahun terakhir ini. Jadi kalau balik ke pertanyaan apakah ini kekalahan? Secara kasat mata kekalahan tapi secara strategis betulnya enggak. Karena kita akan melihat sesudah ini oligarki yang berkompromi tadi akan sibuk bertikai. Ini sudah terjadi juga di era SBY jilid 1 jilid 2 dan pertikaian diantara mereka akan membuka peluang-peluang gejolak politik yang seharusnya dan biasanya hanya bisa direspon oleh gerakan sosial. Pertanyaan apakah gerakan sosial sudah belajar dari kesalahan-kesalahan respon politik selama 25 tahun terakhir. Jadi ini saya melihatnya bukan kekalahan mutlak tapi kekalahan sementara. Kalah-kalah kalau pertandingan tinju. Belum kita KO belum tumbang masih bisa bangkit dan justru tantangannya apakah bisa bangkit lagi dan melakukan pukulan balik menurut saya seperti itulah analoginya kalau mau disederhanakan soal menang kalah gerakan sosial berhadapan oligarki. Iya, Bung. Saya juga tadi menangkap soal bukan sepenuhnya kalah secara kasat mata memungkinkan kemungkinannya kalah tapi secara strategisnya tidak lah. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh teman-teman gerakan hari ini karena saya juga membaca beberapa analisa dari teman-teman gerakan ada yang khawatir bahwa demokrasi kita akan kembali seperti masa Orde Baru dalam tanda kutip Prabowo ini karena punya nadi Orde Baru kemungkinan besar akan situasinya akan mirip dengan situasi Orde Baru. Nah, untuk menghadapi situasi demikian karena sepanjang saya mempelajari sejarah gerakan walaupun tidak terlibat terlalu lama baru-baru terlibat dalam gerakan baru dari tahun 2013 lah. Nah, tapi saya melihat ruang demokrasi yang masih terbuka saja itu agak agak apa ya agak kesulitan mempengaruhi kesadaran luas di masyarakat sampai terbuktinya hari ini ya rakyat masih percaya terhadap oligarki dan kemenangan oligarki itu membuktikan bahwa ada problem dengan gerakan sendiri. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh teman-teman gerakan agar situasi ke depan menghadapi pertarungan-pertarungan politik maupun kesiharian kita itu bisa dilakukan secara baik dan benar ke depannya. Saya nggak bisa memberikan resep mujarab ya karena itu tentunya harus dari proses di dalam gerakan sendiri tapi yang pasti kalau kita belajar dari sejarah Indonesia merdeka paling gampang kalau kita mau batasi analisa gerakan sosial sudah pasti kapitalisme yang ada di Indonesia akan menghasilkan krisis baik yang terjadi secara struktural karena resesi ekonomi atau karena krisis dalam kapitalisme ketika tingkat keuntungannya mengalami kemandekan secara agregat atau secara makro sementara kapitalisme itu adalah sesuatu sistem yang harus terus-menerus mengumpulkan akumulasi keuntungan maka sudah pasti akan terjadi krisis-krisis ekonomi dan kita sudah melihat di tahun 1998 itu adalah salah satu faktor objektif yang melemahkan kekuatan otoriter atau oligarki versi Orde Baru atau di tahun 1965 sabotase negara-negara kapitalis mengakibatkan kekuasaan pemerintahan nasionalis progres nasionalis radikal seperti Soekarno juga tidak mampu untuk bertahan menyediakan kehidupan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga muncul gejolak sosial jadi gejolak sosial sudah pasti akan terjadi ini apalagi dengan proyek-proyek bombastis mercusuar seperti hilirisasi IKN dan lain-lain kita sudah lihat segera diikuti oleh keluhan masyarakat tentang tingkat pajak dan agresivitas kebijakan kementerian keuangan yang seperti memeras atau menyasar pendapatan dari masyarakat atau pemajakan dari masyarakat jadi yang mesti dipersiapkan oleh gerakan itu adalah pengetahuan yang memadai dan mendalam dan juga teliti terhadap kemungkinan-kemungkinan dinamika ekonomi politik yang terjadi ke depan karena kalau tidak maka kita akan dirundung atau dipenuhi oleh rasa ketakutan yang dipertanyaan Ali sebelumnya wah kita ini gerakan sosial kalah gak mampu berbuat apa-apa sehingga gak memperhatikan gerak kondisi objektif itu yang juga turut menentukan kuat lemahnya lawan-lawan politik kita jadi si oligarki ini gak kuat karena pada dasarnya selalu kuat tapi dia juga ditentukan oleh faktor-faktor material di luar dirinya dan kepekaan dan pengetahuan yang baik dari gerakan itu yang selama ini tidak terkonsolidasi kalau menurut saya Ali jadi ada advokasi atau ada kajian dari satu LSM atau mahasiswa tapi gak pernah menjadi satu satu apa namanya satu gampangnya seperti bundel gitu sebagai satu kesatuan karena tidak ada organisasi yang kuat yang organisasi gerakan yang mewakili gerakan atau menjadi perwakil yang gerakan selama 30 tahun ini masing-masing kan sibuk dengan dirinya masing-masing gitu serikat dengan serikat LSM dengan serikat partai itu selama puluhan tahun menjadi satu yang dianggap alergi bahkan kalau itu partai gerakan gitu uniknya gitu kan alergi kepada partai gerakan tapi kemudian nanti toleran bahkan permisi kepada partai-partai borjuasi dengan alasan di ujungnya gak ada pilihan karena harus makan harus bertahan hidup harus memelihara gerakan jadi ini harus dipecahkan dulu oleh gerakan harus ada lompatan logika partai gerakan adalah satu keperluan dari gerakan sosial yang masih mau mempertahankan demokrasi dan kepentingan-kepentingan mendasar dari rakyat pekerjaan kalau logika itu belum kokoh di dalam gerakan maupun di masyarakat yang menjadi pendukungnya maka kita hanya mengulangi kesesatan berpikir dan bertindak selama 30 tahun terakhir jadi kalau bertanya tentang apa yang harus dilakukan itu dulu ada posisi ideologis yang kokoh ada pembacaan ada kemampuan untuk memahami situasi ekonomi politik yang yang canggih gitu ya yang terus disuarakan kepada rakyat dijadikan pendidikan kepada rakyat dan yang ketiga memastikan perbaikan pada alat politiknya kalau partai buru kemarin baru kurang dari 1% maka harusnya itu menjadi evaluasi bersama bukan cuma evaluasi partai buru aja karena dia adalah salah satu alat politik yang diperlukan kalau memang gerakan tidak lagi alergi kepada partai politik tapi ketiga hal ini saling berkaitan menurut saya Ali jadi kalau kalau dia tidak dilakukan dengan saling terkait maka sudah bisa dipastikan bahwa tragedi yang sudah terjadi sejak 2014 2019 2024 akan turulang kembali dan kita akan punya podcast selanjutan yang bertanya apa yang terjadi pada gerakan sosial apa yang harus dilakukan nah pertanyaannya apa yang sudah dikoreksi dari oleh gerakan sosial dari proses dari periode-periode sebelumnya itu yang gak pernah ditanyakan kepada unsur-unsur gerakan sosial kita seolah-olah ahistoris seolah-olah menghindari evaluasi ataupun kritik-otokratik terhadap keadaan yang sebelumnya karena selalu biasanya berujung pada salah menyalahkan tapi kan sekarang kita tidak mencari siapa yang salah yang benar di dalam gerakan tapi mencari kelemahan dan kekuatan apa yang harus digunakan dan diperbaiki atau disadari ketika kita mau bangkit lagi melakukan perlawanan pada oligarki yang sedang bulan madu konsolidasi tapi mereka pasti sebentar lagi akan berkelahi spekulasi saya paling lama setahun atau setengah tahun pasti akan banyak perkelahian-perkelahian di dalam tubuh oligarki yang bisa jadi bahkan sampai sangat keras karena semua akan berambisi untuk berkuasa pasca 2024 ini kan ini semua kan penguasa-penguasa sementara Prabowo Gibran AHY dan lain-lain itu semua ada penguasa-penguasa yang gak ingin berbagi kekuasaan dengan yang lain itu dasar dari politik politik adalah apa namanya kekuasaan dan kekuasaan itu gak bisa semakin dibagi-bagi maka semakin lemah tidak berkuasa jadi pertanyaannya apakah gerakan siap untuk atau bersemangat untuk menyambut konflik diantara elit ini bukan untuk ikut-ikutan diantara elit tapi untuk menyusun strategi yang dibutuhkan oleh rakyat karena rakyat juga sebetulnya sudah tidak bodoh lagi rakyat sudah tahu ini elit-elit yang ada ini sebenarnya tidak ada satupun yang dapat dipercaya tapi mereka belum melihat alternatif mereka masih melihat gerakan sosial ini seperti anak-anak kecil yang lucu yang kritis yang yang jujur tapi belum bisa diandalkan untuk suatu kebutuhan yang serius nah ini yang jadi tantangan kan jadi kita gak bisa merasa kita lebih pintar dari rakyat sebetulnya sekarang rakyat yang lebih pintar dari kita karena mereka belum mempercayakan sepenuh-penuhnya kepada gerakan sekalipun mereka tidak meragukan ketulusan ataupun pembelaan dari gerakan tapi mereka masih melihat kita sebagai kekanak-kanakan gitu Ali iya iya tadi kan anda katakan juga terkait dengan ada problem pengetahuan ya harusnya harusnya ada memperkuat basis pengetahuan memahami realita atau memahami situasi ekonomi politik saat ini maupun ke depan nah sampai saat ini dari pasca sebelum apa ya sebelum sebelum pemilihan di tanggal 14 April itu sudah banyak diskusi soal proses demokrasi yang dianggap semakin hari semakin busuk apakah ini juga ada kaitan dengan problem pengetahuan di gerakan karena saya melihat tidak ada apa ya semacam wacana tandingan terkait dengan model demokrasi baru di luar demokrasi liberal hari ini karena saya sendiri menganggap bahwa proses demokrasi liberal ini kan juga bagian dari bagaimana memenangkan kelas pemuasa tapi sampai sejauh ini tidak ada proses tidak ada wacana-wacana demokrasi yang dimunculkan yang alternatif justru yang terjadi hari ini memperbaiki demokrasi kita hari ini ataupun bahkan memperkuat kembali demokrasi kita nah apakah ada hubungan dengan pengetahuan gerakan kita saat ini oh iya jelas dan kita belum jangan dulu bicara tentang alternatif dari demokrasi liberal bahkan variasi di dalam demokrasi liberal kita masih minim eksplorasinya kita menyangka bahwa apa yang disodorkan oleh KPU setiap atau DPR dan KPU setiap menjelang pemilu itu adalah demokrasi yang paling liberal atau yang sebetulnya kan ada banyak variasi yang ada demokrasi liberal di Amerika berbeda dengan di Indonesia demokrasi liberal di sama Asia Tenggara aja dengan Filipina kita berbeda tapi kan kita gak pernah mempercakapan itu di gerakan sosial paling yang mempercakapan itu kelompok-kelompok pemilu dan mereka mohon maaf ya kelihatannya asik dengan mengadvokasi aturan main tapi tidak tidak mempercakapkan tidak memperdebatkan bersama masyarakat loh sebetulnya demokrasi elektoral macam apa yang paling menguntungkan rakyat kan yang dibicarakan cuma demokrasi elektoral apa yang prosedurnya paling diterima bersama tapi tidak bukan demokrasi elektoral mana yang paling menguntungkan rakyat itu kan dua pertanyaan yang berbeda karena demokrasi elektoral yang sekarang jelas tidak menguntungkan rakyat karena penuh dengan kemubaziran uang tidak memiliki daya kontrol dari warga dari masyarakat dan akhirnya hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan periklanan bazar konsultan politik yang lebih dominan sebagai aktor politik ketimbang kelompok-kelompok masyarakat yang memang sehari-hari berpolitik mengadvokasi kasus mengadvokasi kebijakan mereka ketika momen pemilu justru jadi pinggiran TV media dipenuhi oleh badut-badut dari konsultan politik surveyor dan lain-lain yang wah mereka lah yang wajah paling depan dari demokrasi elektoral dan demokrasi elektoral ya pasti yang dibicarakan yang menguntungkan mereka yang mengutamakan penjualan popularitas adu adu apa sensasi dan lain-lain sementara kelompok-kelompok yang sebelum elektoral dan nanti sosial elektoral akan mendominasi politik rakyatan justru hilang karena sebelumnya biasanya alergi kepada politik elektoral sampai 2024 juga masih banyak yang alergi lalu nggak mencoba berpikir bahwa rakyat itu kan membutuhkan sesuatu yang praktis gitu ya mereka nggak bisa gitu kalau belum ada alternatif dari demokrasi elektoral liberal sekarang nggak bisa kemudian mereka keluar dari situasi yang ada gitu mungkin dalam percakapan oke tapi kita lihat tingkat partisipasi elektoral di Indonesia selalu tinggi bahkan ketika masyarakat semakin kritis itu artinya mereka belum menemukan alternatif di luar itu dan mau nggak mau harus memanfaatkan ruang yang ada maka kalau balik ke pertanyaan ahli ya problem pengetahuan kita adalah tidak mendalam atau tidak apa jujur bahwa ada banyak PR yang tidak kita kerjakan kita biasanya udah langsung memudahkan dalam retorika kita wah ini demokrasi elektoral liberal udah pasti nggak akan menguntungkan rakyat ya itu kan gambaran umum gitu kan tapi rinciannya seperti apa kalau menurut saya rinciannya karena kebetulan saya dari Departemen Temu Politik berbagai variasi dan kemungkinan-kemungkinan dari demokrasi elektoral itu belum dibicarakan nah karena tidak dibicarakan tidak dipelajari tidak tidak diusung di tengah-tengah masyarakat maka yang kita lihat kecenderungan global sekarang bahkan yang mendominasi demokrasi elektoral itu adalah kelompok-kelompok kanan kelompok-kelompok pasis dan kelompok-kelompok seperti pendukung Trump di Amerika Serikat Boris Johnson di Inggris Narendra Modi di India dan lain-lain itu yang kemudian menjadi muara dari rasa frustasi masyarakat kepada elit-elit sebelumnya tapi kepada dasarnya mereka juga elit oligarki cuman beda tipe aja atau beda cover aja gitu jadi kayak kita pergi ke restoran warna laba gitu misalnya ayam goreng tentaki misalnya kalau boleh sebut brand gitu kan ada paket 1 paket 2 paket 3 tapi pada dasarnya kan punyanya si perusahaan itu juga semuanya gitu kan nah tapi pertanyaannya kan kalau dengan analogi itu kita kan punya alternatif mestinya kita menunjukkan alternatif kalau mau ayam goreng ada yang selain itu ada selain yang punya si warna laba itu dan itu kan terjadi di masyarakat nah persoalannya di kalangan gerakat rasa antipolitik itu begitu berkecamuk dan gak pernah dipecahkan secara serius selama 30 tahun kalau ada yang gak antipolitik udah bergabung dengan oligarki atau kalau baru membangun inisiatif baru seperti Partai Buruh ya masih kecil dan perlu semakin meluaskan apa namanya keterlibatan masyarakat di luar anggota Partai Buruh atau Serikat Buruh karena dia harusnya jadi jadi kendaraan bersama bukan hanya miliknya si Serikat Buruh atau anggota-anggota Partai Buruh apalagi kan ada ruang di pilkada ini karena kan kalau tadi Bung bilang bahwa ada varian demokrasi liberal sebenarnya ada peluang untuk mengintervensi itu nah tapi sampai sejauh ini kan teman-teman gerakan di luar Partai Buruh justru semakin apa ya tidak punya kepercayaan terhadap pemilu ya jadi semacam dianggap tidak tidak apa ya itu bukan jalan yang paling revolusional nah padahal kan ada ruang misalkan undang-undang pilkada mengiakan ada figur independen harusnya kan kalau tidak tidak apa ya tidak mau pakai Partai Buruh atau Partai Buruh harusnya kan ada konsolidasi gerakan untuk mengintervensi itu nah pandangan Bung sendiri itu bagaimana tadi saya sudah sebutkan ya ketika di dua pertanyaan sebelumnya gerakan secara luas itu harus menuntaskan atau menyelesaikan persoalan kerutan logika kerutan logika yang selama ini mencangkram gerakan sosial secara luas ini misalnya itu tadi Ali menyebut itu dianggap tidak revolusioner kita tidak bicara soal revolusi kita bicara soal bertahan ini politik defensif sebetulnya pemilu itu politik bertahan bukan politik menyerang memang walaupun kesannya orang saling menyerang di dalam kampanye tapi sebetulnya bagi kelas pekerja bagi rakyat pekerja jadi bukan cuma buru tapi buru dan keluarganya itu adalah proses defensif apa kenapa saya bilang itu proses defensif karena kalau tidak terlibat pun mereka tetap harus menerima hasil-hasilnya lalu juga kalau pun mereka apa namanya memilih atau kalau mereka tidak memilih maka mereka justru akan memiliki dampak-dampak di dalam lingkungan terdekatnya gitu misalnya jangan bayangkan semua di kota-kota besar tapi di kota-kota di daerah-daerah yang terpencil para kekuatan-kekuatan lokal itu masih masih berpengaruh besar dan siapa yang tidak mendukung calon yang menang biasanya mendapatkan retaliasi atau pembalasan ketika si calon si penguasa barunya menang gitu ya ini mereka gak punya pilihan kecuali bertahan gitu ya apa namanya defensif gitu sifatnya nah kalau itu dikaitkan dengan pilkada pilkada memberikan ruang buat calon independen oke kalau benci pada semua partai borjuis ya galanglah kekuatan sebaik-baiknya untuk partai untuk calon independen nah ini pun juga gak dilakukan dengan serius jadi kan pertanyaannya apakah gerakan sosial atau mereka yang bicara tentang walput itu serius dengan pernyataan mereka sendiri jangan-jangan mereka gak serius gitu mereka adalah merepresentasikan kemalasan berpikir yang bersatu dengan ketindakan jadi kalau berpikirnya mungkin oke tapi pikiran yang bersatu dengan tindakan itu malas mereka 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 pikirkan gitu tapi kemalasan itu mungkin akarnya juga ideologis yaitu sikap individual liberal yang ekstrim yang merasa bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dia gak peduli dengan kolektivitas atau komunitas yang lebih besar walaupun selalu mengatasnamakan rakyat bahwa rakyat selalu dirugikan dengan pemilu tapi ternyata data menunjukkan tingkat partisipasi rakyat tinggi gitu artinya rakyat berpikir berbeda dengan mereka gitu kan para individualis egois ini gitu ya jadi kalau balik ke apa namanya tadi apa aspek pilkada sebetulnya bukan cuman adanya peluang untuk calon independen dan itu walaupun masih sedikit yang menang tapi terbukti ada dan seharusnya dibicarakan secara serius oleh gerakan sosial walaupun momennya tinggal sependek ya karena akan diselenggarakan selentak bulan November kan tapi ya ini sekarang saatnya bahkan mungkin Partai Buruh harus juga menjadi salah satu inisiatornya gitu karena gak ada yang alamiah dalam politik semua harus diorganisasikan si oligarki itu kan bukan fenomena alamiah masa mau dilawannya secara alamnya juga kan gak logis gitu kan gak masuk gak masuk akal dimana keberlakuan logikanya terus yang kedua juga ada pengalaman seperti Makassar seingat saya yang bisa mengalah kota kosong bisa mengalahkan kandidat karena calon tunggal itu kan juga lagi-lagi menunjukkan ada gitu kemungkinan-kemungkinan di tingkat varian dari politik elektoral itu khususnya politik pilkada gitu nah pertanyaan apakah ini dibicarakan serius oleh gerakan atau ini bahayanya karena dia memang perluang tapi bahaya atau kerugian adalah dia mendesentralisasi gerakan secara nasional karena jadinya itu seolah-olah pemilu DKI urusannya orang DKI aja pemilu di Maluku Utara urusannya orangnya Maluku Utara aja pemilu di Makassar tapi kalau kita kembali ke pembacaan ekonomi politik kapitalisme Indonesia itu saling terkait gak ada mas kepentingan di Jakarta yang tidak memiliki pantulan atau memiliki kaitan dengan di Maluku Utara atau di Makassar apalagi dalam konteks andalan ekonomi Indonesia saat ini yang bergantung pada sektor ekstraktif dan pertambangan jadi cara berpikir dan cara analisis gerakan memang harus segera diubah gitu harus segera dikoreksi karena ini jelas sudah merugikan gerakan itu sendiri karena yang tumbuh adalah walaupun terbiasa dengan istilah oligatif yang tumbuh adalah pesimisme bukannya kemampuan untuk memproduksi strategi yang kreatif dan dapat membangkitkan semangat rakyat menurut saya pilihannya mau berlarut-larut mau bermanja-manja dengan kerutan logika itu atau bangkit dengan satu bukan dengan romantisme cuma bermodelkan semangat tapi dengan keyakinan bahwa secara objektif gerakan sosial Indonesia itu masih masih memiliki potensi dan cukup secara potensi juga ditakuti oleh gerakan oligarki cuman oligarki karena sudah banyak unsur-unsur gerakannya semakin mengenali bagaimana caranya melemahkan gerakan rakyat itu tantangan kita sekarang oke bung nah ini yang terakhir oke sudah banyak sekali tadi ya kita mengulas terkait dengan bagaimana oligarki itu menang kemudian dinamika gerakan rakyat dan lain sebagainya nah sekarang yang menjadi korban dari gerakan oligarki hari ini atau kemenangan oligarki hari ini adalah rakyat secara luar terutama kaum buru kaum tani dan nelayan dan lain sebagainya nah apa bahaya yang paling menakutkan bagi rakyat di lima tahun ke depan dalam kekuasaan oligarki nih ya beberapa kalangan sudah menulis di saat kampanye bahwa tentang kemungkinan baliknya represi atau kekerasan negara seperti zaman order baru saya menduga itu memang akan terjadi tapi akan dilakukan secara kreatif oleh mereka dalam maksudnya saya menduga Indonesia Timur akan menjadi sasaran utama bagi praktek kekerasan kita tahu segera setelah atau berdekatan dengan hasil pemilu diumumkan pembentukan 142 komando teritorial baru jadi atau kondisi di Papua yang kita lihat makin menyedihkan perlakuan kepada saudara-saudara kita di Papua tapi itu ternyata tidak mengakibatkan kemarahan yang merata di seluruh Indonesia nah ini yang itu yang menurut saya yang lebih menakutkan jadi otoritarisme terbatas terutama di pusat-pusat mesin pertumbuhan kapitalisme rezim Pasca Jokowi ini akan meningkat meningkat tapi juga akan direpresi bukan hanya di lapangan tapi juga menurut saya di dunia maya dengan undang-undang ITE kriminalisasi bahkan mungkin berbagai cara kita lihat kemarin ketika mahasiswa UI yang secara mengagetkan punya kepedulian kepada Papua langsung di dunia maya dia di intimidasi oleh akun-akun anonim yang membangkitkan nasionalisme reaksioner yang menjawabnya ya kalau itu pergilah KKN ke Papua seolah-olah ada hubungan antara kepedulian kemanusiaan kita yang adalah mandat dari konstitusi dari Pancasila dengan kerasnya hidup di Papua kerasnya hidup di Papua itu kan adalah bukti dari kegagalan negara untuk menyediakan demokrasi dan kehadilan sosial bukan sebagai olok-olok bahwa kalau kita punya kepedalian pada Papua maka kita harus berpikir ulang apakah mau tinggal di Papua atau tidak jadi represi meningkat tapi yang lebih mengkhawatirkan saya represi yang diikuti oleh sikap apolitis karena itu adalah kombinasinya Orde Baru Orde Baru disusun oleh dua pilar diantaranya dua pilar utama Orde Baru adalah depolitisasi atau masa mengambang sikap antipolitik atas nama pembangunan atas nama nasionalisme Orde Baru tapi kemudian dikombinasikan dengan kekerasan bedanya mungkin kekerasan tersentralisir seperti zaman Orde Baru itu belum akan segera atau belum bisa dilaksanakan kembali kemungkinan besar akan selektif di daerah-daerah yang paling perlu diamankan karena tingginya potensi akumulasi modal dan kabar buruknya itu kemungkinan yang dimaksud adalah Indonesia Timur satu lagi lah nah apakah teman-teman gerakan ini masih memungkinkan membangun partai di luar partai buruk karena saya melihat apa ya kiri hijau itu juga karena belum muncul baru partai buruk kalau partai hijau kan ada tapi masih memungkinkan kelompok hijau dan kelompok kiri yang belum partai ini kalau mau ikut pemiru ya apakah masih memungkinkan atau justru kita beramai-ramai menguatkan partai buruk soal ujungnya seperti apa itu kan di tingkatan taktis menurut saya tapi sebagai strategi kan adalah strateginya menghadirkan partai alternatif dari oligarki jadi jangan dikacaukan gitu ini yang sering menurut saya kritik sebagai kesesatan logika di retorika-retorika gerakan apa kalangan aktivis gerakan karena semua dicampur aduk gitu kalau strateginya adalah menghadirkan partai alternatif dari oligarki yang berasal dari kekuatan gerakan kekuatan rakyat pekerja ya ada beberapa turunan taktik yang harus di dikembangkan dikembangkan ruang untuk mengembangkan taktik itu yang menurut saya tidak diupayakan secara serius selama ini jadi misalnya kalau memang ada beberapa masih ada beberapa formasi ada partai buruh ada partai hijau Indonesia ada partai kiri hijau mungkin atau lain-lain kenapa gak ada semacam kongres rakyat gitu yang menjadi tempat berbagai visi itu di populerkan dikumandangkan dibicarakan diperkenalkan saling masing-masing formasi kan juga sebetulnya saling kenal orang-orangnya siapa aja itu juga bisa saling ber kritik-mengkritik lalu tapi juga menerima menerima masukan yang pada akhirnya bisa menjadi arena demokratisasi bersama kan karena kemudian dilakukan pengukuran program siapa yang paling paling menguntungkan paling masuk akal untuk diusung tapi juga kekuatan siapa yang paling luas secara spasial secara teritorial secara sektoral dan lain-lain itu yang tidak terjadi selama 30 tahun ini nah ini sangat disayangkan dan kalau ini masih diulang pasca 2020 2024 tidak adanya justru yang memainkan ini kan kemarin uniknya dari oligarki kan mereka meminjam nama relawan bikin musyawara rakyat seolah-olah musyawara rakyat tapi kan sebetulnya itu karena berasal dari para penggeraknya berasal dari mantan-mantan aktivis ya mereka meminjam bahasa gerakan dan kemudian memanipulasinya tapi untuk melayani kepentingan oligarki sementara si gerakannya sendiri udah gak mau itu tidak melakukan musyawara rakyat itu kan satu ironi ya menurut saya kalau tidak melalui musyawara lalu kemudian partai buruh atau partai manapun yang akan di 2029 menjadi harapan partai alternatif bagaimana caranya bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat yang belum menjadi bagian dari formasinya harus ada musyawara kan gak mungkin cuman deal-deal atau kesepakatan diantara elit-elit partai kita butuh pemimpin organisasi tentu memerlukan kepemimpinan tapi keterlibatan yang yang luas dari dan demokratis dari rakyat itu sebetulnya adalah pembeda kita dari politi-koligarki nah kalau itu tidak dilakukan ya itu berarti satu kesalahan fatal yang udah pasti akan membawa hasil-hasil yang buruk pada gerakan dan kemudian akan menangisi bahwa kita lemah kita kalah kita manipulasi oligarki pertanyaannya kita berproses seperti apa sebelum kita mengeluhkan itu atau kalau kita mau mengeluh pas kekalahan atau kelemahan itu apa yang bisa kita koreksi bukan cuma segedar memelihara atau memanjakan keluhan dan rasa takut kalau menurut saya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih